Intro Om Swastiastu, teman-teman semeton, pecinta kuliner Bali Sekarang saya akan membuat lawar Lawar yang saya buat kali ini adalah lawar kulit babi Bagaimana caranya membuat? Sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe Silahkan subscribe, like, share, menunjukkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan video-video saya selanjutnya Ingat, cintai kunir Bali dengan makan masakan Bali Lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kunir Bali Ikuti video saya sampai selesai Rahayu, Om Santih, Santih, Santih Om Mantap Bahan yang kita siapkan di sini adalah kulit babi, hati babi, kunyit, daun salam Kelapa Kacang panjang, nangka sayur Bawang putih goreng, bawang merah goreng Cabai goreng, terasi goreng Garam, jeruk limo Gula bali atau gula aren Kemudian ada kita menyiapkan Bawang putih, kemiri, kencur, ketumar, mercah hitam Dan kelapa parut untuk diambil santannya Untuk lebih lengkap silahkan cek di deskripsi Pertama Kita akan merebus nangka terlebih dahulu Kita rebus sampai matang Jadi Cara mengeceknya ini matang atau tidak Bisa menggunakan bantuan sendok garpu Jadi kalau sudah seperti ini Seperti dalam video Artinya sudah matang Angkat, diriskan Selanjutnya Air yang sudah menidih Kita kasih garam Kemudian kacang panjang kita masukkan Tujuannya naruh garam adalah Untuk mempertahankan warna Dari kacang panjangnya Dia matang Tetapi warnanya harus tetap hijau Seperti yang ada pada video sekarang Ini sudah matang Dan warna tetap hijau Berikutnya Kacang panjang kita potong kecil-kecil Atau iris kecil-kecil Nangka ini akan kita rajang juga Sampai halus Selanjutnya Kelapa kita bakar Diparut Dan dicincang Kemudian kita akan membuat Basa suna cekuh Atau bawang putih Kencur Semua bumbu ini Kita ulak sampai halus Sekarang kita membuat Atau mengambil santan Atau mengambil santan dari kelapa Yang sudah diparut Kita tambahkan air secukupnya Kemudian kita peras-peras Kita ambil santannya Ampasnya kita sisihkan Langkah berikutnya Minyak goreng dipanaskan Basa suna cekuh Atau bumbu Bawang putih Kencur Kita goreng Gunakan api kecil Sampai sedang Kita tumis ya Gunakan api kecil Sampai sedang Setelah dirasa Aromanya sudah keluar Kita masukkan Santan yang kita buat tadi Ini sekarang disebut Kalas Sambil terus diaduk-aduk Agar santannya tidak pecah Nanti kalau sudah mendidih Api kompor bisa dimatikan Langkah selanjutnya Kita akan merebus Kulit babi Hati babi Kita tambahkan daun salam Dan kunyit Tujuannya Agar aromanya Aroma amisnya hilang Dan warna dari kulit babi Tidak terlalu putih Setelah matang Diangkat tiriskan Khusus untuk hatinya disini Saya akan Nyanyah ya Bisa dinyanyah Seperti ini Atau bisa juga dipanggang Agar teksturnya Tidak basah Kulit dan lemak Kita pisahkan disini Teman-teman semeton Kulitnya sendiri Nanti Akan kita iris Tipis-tipis Sebagai Ramas Ramas kulit Lemak Ini sendiri Juga kita iris Tipis-tipis Ini sebagai Isian dari Lawar yang kita buat Sampai jumpa 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 Hati dari babi yang sudah direbus dan dinyanyah atau dipanggang. Sekarang juga kita iris tipis-tipis. Juga untuk isian dari lawar yang kita buat. Jeruk limon diiris, gula bali juga. Inilah bahan-bahan untuk membuat lawar sudah siap. Terima kasih. Jadi setelah semua bahan ini siap, sekarang kita tinggal mengadukkan atau mencampur semua bahan ini agar bisa menjadi lawar. Pertama, gula aren atau gula bali kita masukkan. Kita masukkan kalas. Terasi goreng. Cabai goreng. Jadi sekali lagi, teman-teman semeton, untuk melihat takarnya silahkan cek di deskripsi. Garam. Kemudian kita aduk-aduk agar semua tercampur rata. Terutama gula bali atau gula arennya bisa tercampur rata. Kemudian kita masukkan lemak yang sudah kita potong-potong dadu seperti ini. Hati. Dan ramas kulit. Diaduk-aduk agar tercampur rata. Kelapa yang sudah dipanggang. Diparut dan dicincang. Ini yang memberikan rasa gurih pada lawar yang kita buat nanti. Nangka. Sambil terus diaduk-aduk agar tercampur rata. Kalau dirasa kering, kita bisa masukkan kalas lagi. Untuk membuat adonan lebih kulen atau kalis. Kacang panjang. Jadi teman-teman semeton, kalau ingin membuat lawar kulit babi berwarna merah, ini tinggal dicampur dengan darah babi. Sekarang kita masukkan bawang merah goreng dan bawang putih goreng. Sambil terus diaduk-aduk agar tercampur rata. Sentuhan terakhir adalah perasan jeruk lemon. Ini memberikan rasa segar pada lawar kita. Jadi sebelum disajikan, ada baiknya kita review dulu rasanya. Rasanya mantap! Inilah dia lawar kulit babi, teman-teman slowdown. Jadi cara buatnya gampang dan ini dijamin enak. Cek dulu rasanya. Enak, gurih, dan rasa hatinya teman-teman semeton. Luar biasa enak. Dan lemak yang kita pakai itu juga memberi rasa gurih. Kelapanya juga. Dan ini patut dicoba di rumah. Sebagai pilihan menu keluarga. Ingat, cintai gruniar Bali dengan makan masakan Bali. Restarikan budaya Bali dengan restarikan gruniar Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, menunjukkan lonceng notifikasinya. Tunggu masakan Bali saat selanjutnya. Rahayu, Om, Santih, Santih, Santih Om. Mantap! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.